Ekspedisi yang kami lakukan dan melewati 16 kemarahan Pemerintah yang tim 3 lalui yaitu berupa pasir putih dan juga karang dan untuk vegetasinya berupa pandan laut perkebunan kelapa dan juga sawah-sawah dari keluarga untuk operasi hari pertama tim menempuh jarak sejauh 7,6 km dengan melewati 5 muara dan menyeberangi muara dengan penyeberangan basah berjumlah satu karena kondisi 4 muara lainnya dikatakan kering untuk vegetasinya berupa pandan laut dan juga persahawahan dari keluarga selamat menikmati selamat menikmati untuk operasi hari kedua ini tim mulai menemui rintangan rintangannya ini berupa tebing-tebing karang yang cukup tinggi sehingga tim cukup kesulitan untuk melewati karang-karang tim menempuh perjalanan sejauh 12 km dengan melalui 4 muara dimana keempat muara ini kondisinya kering sehingga tim tidak melakukan penyeberangan basah untuk melewati muara-muara ini untuk medan yang dilalui berupa pasir putih berkarang selamat menikmati semangat 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 untuk operasi hari ketiga tim berjalan sejauh 9,5 km dengan melewati keempat muara dimana keempat muara ini kondisinya kering sehingga tim mudah untuk melewati keempat muara ini tanpa menggunakan teknik penyeberangan basah untuk medan hari ketiga yaitu berupa pasir putih dan berkarang dimana hari ketiga ini penuh dengan karang sehingga tim cukup kesulitan di hari ketiga ini dalam menempuh perjalanan ini navigator kita hari ketiga selamat menikmati 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 untuk operasi hari keempat tim berjalan sejauh 15 km jangan melewati dua buah muara dimana kedua muara ini kondisinya kering sehingga tim sangat mudah untuk melalui muara ini untuk medan yang dilalui berupa pasir putih dan vegetasi yang dilalui berupa pandan laut dan juga didominasi oleh perkebunan kelapa. Untuk operasi hari kelima yaitu operasi terakhir tim berjalan sejauh 13 km dengan melalui satu muara. Tim melewati muara ini dengan menggunakan jembatan karena muara ini cukup lebar kurang lebih 130 meter. Untuk medan yang tim lalui berupa pasir putih berkarang dan juga tim mendapatkan rintangan di hari kelima ini berupa dermaga dan juga pantai-pantai wisata sehingga tim cukup kesulitan untuk berjalan. Tiga, PAPA 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 PAPA! Judul kajian tim kami itu adalah identifikasi komunitas kelapa sebagai sumber mata pencarian sekunder masyarakat desa muara kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dapat disimbolkan dari kajian tim kami bahwasannya tani merupakan mata pencarian sekunder. Sementara mata pencariannya primer itu nelayan karena nelayan di sana itu memiliki penghasilan yang besar dibandingkan dengan petani tiap harinya. Namun tidak sekonstan petani. Maka dari itu masyarakat-masyarakat di sana itu lebih memilih nelayan. Terima kasih telah menonton! Kalau api mau kemana? Titik awal! Titik awal! Oh my God! Titik awal! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih juga buat dasar-dasar melalui yang sudah support kita, yang selalu ngasih kita saran juga. Pokoknya sudah selalu ngedorong kita buat sampai ke itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah semangat, udah semangat. Udah semangat, udah semangat. Udah semangat, udah semangat. Udah semangat, udah semangat. Terima kasih banyak untuk semua. Udah semangat, udah semangat. Kenapa? Karena pengambilan nomor ini, ya, seperti segini. Kami jadi dapatkan hal yang baru. Luar biasa! Serangin, terus lupan. Sudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!